selamat menikmati tentang penyebab dan alasan kenapa proses peninjauan monetisasi itu lama guys yang mau tau alasannya disini aja oke guys kali ini gue akan memberikan info kenapa proses peninjauan monetisasi youtube itu lama guys kebetulan channel saya baru saja mencapai atau memenuhi persyaratan untuk dimonetisasi yaitu punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pada tanggal 28 Oktober dan mendapatkan email dari YouTube guys emailnya seperti ini bukan yang ini guys sorry sorry emailnya yang yang ini ya nah yang ini email guys sudah mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang guys setelah mendapatkan 4000 subscriber dan 4000 jam tayang lalu saya cari-cari di YouTube tutorial bagaimana caranya agar mempercepat proses monetisasi nah terdapatlah dapatlah saya satu channel yang menginputkan agar saya meng-email ke tim YouTube emailnya adalah ini guys YouTube partner support at google.com email saya seperti ini dengan hormat tim partner support YouTube saya informasikan bahwa channel saya sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi yaitu sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan untuk channel saya ini sudah saya ajukan monetisasi mohon bantik informasinya apakah channel YouTube saya sudah benar-benar ditinjau saya kasih nama channel saya dan link channel saya sangat saya tunggu informasi dan jawabannya sekian dan terima kasih salam pajar terus besok paginya saya mendapatkan balasan dari YouTube partner support ini guys nah seperti ini balasannya Halo pajar terima kasih telah menghubungi kami langsung saja kesini kita membaca ya mengenai pertanyaan anda tentang pengajuan monetisasi untuk channel anda kami paham bahwa anda sudah menunggu waktu untuk waktu yang lama mengenai hal ini namun setelah saya lakukan pengecekan pada sistem kami saya melihat bahwa saat ini status pengajuan tersebut masih dalam tahap review oleh tim kami jadi channel saya itu masih masih dalam tahap review oleh tim YouTube guys masih dicek lah apakah benar-benar eh mematuhi segala peraturan dan pendoman YouTube guys terus kita baca yang selanjutnya sebagai informasi tambahan bahwa anda dapat mengajukan keikut seteran dalam meninjau PP kapan saja tetapi pengajuan anda hanya akan dimasukkan ke dalam antrean peninjauan setelah anda mencapai ambang batas jadi setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang channel setelah kita ajukan monetisasi channel kita itu masuk ke dalam antrean guys tidak bisa langsung ngerobot oke seperti itu guys biasanya kami memerlukan waktu 30 hari untuk peninjauan untuk meninjau juga pengajuan anda setelah masuk ke antrean jadi setelah mengajukan monetisasi peninjauannya bisa minimal 30 hari guys jadi saya akan menunggu saja tanggal eh sebelumnya tanggal 28 November channel saya sudah untuk apa 1000 subscriber dan saya ajukan monetisasi saya tunggu saja nanti sampai 28 Desember apakah ada jawaban dari YouTube channel saya ditolak atau diterima monetisasi aja guys kita tunggu aja terus next terkadang peninjauan mungkin akan tertunda untuk mendapatkan informasi tentang apakah diperlukan waktu lebih lama dari biasanya untuk meninjau pengajuan anda dapat membaca artikel pusat bantuan kami nanti kita baca ya pusat bantuannya jika saat ini terjadi penundaan anda akan melihat catatan di bagian atas begitu guys oke kita baca catatannya dulu anda harus catatan anda harus memiliki minimal 1000 subscriber dan 4000 jam dan waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir jika anda telah menghapus sejumlah besar video atau memiliki waktu tonton dari video yang tidak publik atau video pribadi anda tidak akan ditinjau saat ini agar permohonan anda dapat masuk ke dalam antrean peninjauan oblah ubahlah video yang tidak publik menjadi pribadi atau video pribadi menjadi video publik guys jadi sebenarnya channel saya ini sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di bulan Oktober kebetulan pada saat itu ada satu video saya yang viral dan eh jam tonton atau jam tayang saya sudah waktu itu sudah melampaui 5000 jam dan pada bulan Oktober itu sudah saya ajukan monetisasi nah setelah menu tanggal 19 Oktober saya ajukan setelah di bulan Oktober setelah ada peraturan baru tiba-tiba channel eh waktu tonton saya hilang sekitar 1500 jam tinggal 3500 jam guys itu dikarenakan saya menghapus video yang viral tersebut nah disini ada kan disebutkan jika anda telah menghapus sejumlah besar video atau memiliki banyak waktu tonton dari video yang tidak publik atau video pribadi pribadi anda tidak dapat ditinjau saat ini agar permohonan anda dapat masuk ke dalam antren peninjauan obalah video yang tidak publik atau video pribadi menjadi publik sama halnya dengan video kalian yang pribadi kalau videonya pribadi tidak bisa ditinjau guys maka obalah video yang pribadi menjadi publik guys seperti itu untuk mengetahui lebih dalam tentang mengapa peninjauan monetisasi YouTube itu lama bisa kita klik di pusat pusat bantuan guys kita klik di pusat bantuan oke oke disini ada persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung yang menjadi partner YouTube atau channelnya bisa dimonetisasi yang pertama adalah patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube guys yang kedua tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube yang tersedia pastinya adalah ya harusnya di setiap negara itu tiga memiliki lebih 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir memiliki 1000 subscriber 5 memiliki akun adsense yang ditautkan Oke seperti itu guys persyaratannya Oke langsung saja kita ke bawah ya mengapa proses peninjauan monetisasi itu lama Oke proses peninjauan setelah Anda memenuhi jumlah minimum subscriber dan jam tonton menyetujui persyaratan program partner YouTube dan menghubungkan akun adsense pengajuan Anda akan dimasukkan ke antrian supaya eh seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya bahwa channel anda itu setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan ditawarkan ke akun adsense channel Anda dimasukkan ke antrian dan peninjauannya pun ditinjau secara manual oleh tim YouTube seperti ini ya di ajelaskan peninjau manual akan peninjau manual kami akan menilai channel anda secara keseluruhan untuk memeriksa apakah channel anda mengenai kebijakan monetisasi YouTube atau tidak seperti itu guys jadi tim YouTube itu meninjau channel kalian secara manual atau ditinjau langsung manusia guys eh apakah channel anda itu mengenai kebijakan monetisasi YouTube atau tidak guys jadi di cek satu persatu videonya Oke kami akan menghubungi anda untuk memberikan keputusan setelah channel anda ditinjau biasanya satu bulan setelah anda menuhi jumlah minimum biasanya satu bulan guys setelah menuhi jumlah minimum Oke disini dia sudah menjelaskan dia garis besari dia garis tebal biasanya sekitar satu bulan setelah anda mengenai jumlah minimum jadi tidak ada yang cara cepat peninjauan proses peninjauan cepat hanya tiga hari hanya tiga detik channel bisa dimonetisasi semuanya itu tidak ada itu hanyalah hoax guys eh saya lanjut ya catatan terkadang anda mungkin harus menunggu lebih lama dari satu bulan mungkin ada beberapa alasan penundaan jumlah permohonan yang diajukan lebih banyak dari biasanya itulah alasan kalau peninjauannya lebih dari satu bulan salah satunya adalah jumlah permohonan yang diajukan lebih banyak dari biasanya jadi teman-teman youtuber itu banyak yang sudah tercapai 1000 dan 4000 jam tayang jadi lebih banyak pada bulan itu yang minta tinjau channelnya guys yang kedua masalah sistem mungkin sistem YouTube error atau bagaimana atau terkadang kami perlu mengalihkan sumber daya yang kami miliki itu masalah internal YouTube guys pakar kebijakan kami mencoba untuk meninjau permohonan secepat mungkin akan tetapi jumlah pakar kami terbatas sehingga prosesnya mungkin saja tertunda jadi eh jumlah pakar YouTube ini terbatas dan ditinjaukannya pun secara manual gitu guys jadi prosesnya eh makanya perlu minimal satu bulan atau lebih kayak sekarang ditinjau manual dan jumlah pakar YouTube itu terbatas oke kita lanjutkan dapatkan untuk mempercepat penilaian pengajuan saya maksudnya dapatkah kami dapatkah kami mempercepat penilaian pengajuan YouTube untuk dimonetisasi oke jawabannya adalah tidak tim kami tidak dapat mempercepat penilaian pengajuan anda semua pengajuan akan dimasukkan ke dalam antrian nah jadi semua pengajuan itu dimasukkan ke dalam antrian tidak ada yang lebih cepat tidak ada yang lebih lambat semuanya dimasukkan ke antrian satu persatu akan dicek akan ditinjau akan dilihat channelnya apakah mematuhi kebijakan monetisasi YouTube dan lain-lain dan akan diproses sesuai urutan penerimaannya nah jadi diurutkan guys tidak ada yang nyerobot terkadang kenar perlu ditinjau beberapa kali dan channel kalian itu perlu ditinjau beberapa kali terutama jika ada beberapa peninjau yang tidak setuju dengan kalian kesesuaian channel dengan jpp jadi channel kalian itu videonya itu disaring beberapa kali oleh tim pakar YouTube guys ada beberapa tim pakar YouTube di mungkin saja di tim yang ini setuju tim yang ini tidak setuju maka ditinjau ulang lagi guys seperti itu dalam kesini channel mungkin perlu ditinjau beberapa kali sehingga perlu lebih banyak waktu untuk membuat keputusan oleh karena itu terkadang ada yang kita mendapatkan jawaban dari YouTube itu bisa mencapai 6 bulan guys 8 bulan karena harus ditinjau beberapa kali itu guys Oke jadi bagian teman-teman sudah tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam dan tayang dan sudah mengajukan monetisasi Coba kalian bersabar saja sambil mencari informasi apakah memang benar ada cara cepat pengajuan proses monetisasi diterima Oke guys demikian dulu sedikit penjelasan tentang mengapa proses peninjauan monetisasi itu lama karena memang kan ada beberapa hal yang pertama ditinjau secara manual oleh manusia dan tim pakar YouTube pun terbatas seperti itu guys info dari tim YouTube dan channel kalian yang sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tadi dimasukkan ke dalam antrian jadi dicek satu-satu Oke demikian dulu informasi dari saya semoga bermanfaat bermanfaat wabillahi taufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya guys jangan lupa subscribe ya guys